lu inget gak semalam kita udah petik bintang dan gua yakin lu akan jadi bintang itu well well salah satu tikus siap tumbang sesat lagi ya Allah pasti aja nggak bisa jawab kita pasti akan kalah ya ajeng ini aja nih nih keren bagus tuh warna biru keren apaan ya Allah enggak gua cuman suka pakai yang warna merah karena gua ngefans banget sama Chicago Bulls ngapain coba ambil tiga lagian kan sama-sama jaket apa yang sih repot-repot gua amat ngilih berwarna doang namanya beda-beda dodol boleh inget ya tiga legenda hidup di Chicago Bulls Michael Jordan Michael Jordan bener yes Ayo jeng do lagi kedua denis rotman Dennis rotman benar sekali ya ya Dan yang ketiga, Scottie Pippen. Scottie Pippen? Scottie Pippen? Scottie Pippen? Iya, betul! Yes! Kita punya! Aja! Kamu menangani hadiah sebesar 10 juta rupiah aja! Selamat! Yuh, huangat! Aja! 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 Walaupun aku sudah turun tangan sendiri, buat bikin dia kapok, masih juga wawas. Awas kami. Jangan berharap keberuntungan akan selalu sama kamu. Lain kali, perut kamu pasti keracun. Udah menang, tapi malah nangis. Kenapa sih, Putri Keong? Gue cuma gak yang raja, gue bisa menang. Ini pasti semua berkat lo. Karena lo selalu cemangatin gue. Beneran, kalau gue tuh bisa jadi bintang. Gue gak tau bakal jadi apa kalau gak ada lo. Itu gunanya pacar. Bukan cuma di saat seneng aja. Tapi, gue akan selalu bersama lo. Di saat yang susah. Jadi... Tapi, kenapa ya? Fatir jahat banget sama lo. Bisa-bisanya, dia pura-pura sakit perut. Pasti, dia mau balas dendam sama lo. Karena kemarin, lo udah ngerjain dia. Ya ampun, Yuda. Kalau ngomongnya gitu sih? Fatir itu capek-capek datang kesini. Terus bantuin kita. Terus, udah gitu dia malah sakit perut. Wah, ngomongnya aur gini sih. Suzan banget deh. Ya, baru semenit aja lo udah manis sama gue. Tapi sekarang, lo udah ngajak berantem lagi. Makasih. Maafin gue ya. Gue tuh bukannya sengaja sakit perut. Dan gue juga... Bukan pengen ngebales lo, Jem. Tapi ini bukan sakit perut biasa. Gue keracunan. Keracunan. Masya Allah. Siapa yang menyelakin kita? Bukan kita. Tapi lo, Jem. Ada yang pengen ngajakainmu. Dan gue tahu siapa berlakunya. Ngapain kamu kasih buku ini rumah saya? Kamu mikir rumah ini perpustakaan apa? Yudha kasih buku itu. Biar Mama bisa belajar. Racunin aja lagi. Apa maksud kamu? Semparan banget ya kamu ngomongnya. Mama gak usah ngoles. Yudha tahu ke semuanya. Mama mau ngeracunin aja enggak. Tapi Fatir yang kena racunin. Karena Fatir... Ngeliat Mama di studio kemarin malam. Mama udah hafalkan muka Yudha. Jadi... Kalau Mama mau bikin menderita hidup orang lain... Sama Yudha aja. Jangan ajeng sama temen-temen Yudha. Mama tahu. Fatir itu siapa? Dia tulang punggung keluarganya sendiri. Dan ajeng. Dia punya tanggung jawab di rumahnya sendiri. Kamu gak usah cerama segala macam di sini. Pergi kamu. Yudha emang udah mau pergi kumah. Tapi Yudha harap sama Mama. Mama jangan diganggu Yudha sama ajeng lagi. Nanti Mama bisa pusing. Ngeliat betapa dasyatnya. Kekuatan cinta Yudha sama ajeng. Sesuatu yang gak mungkin Mama percaya selama ini. Tapi semakin Mama menekan kita berdua. Mama akan menjadi saksi. Betapa kuatnya cinta kita berdua, Mama. Kekuatan cinta? Saya akan kasih kamu satu pelajaran. Cinta itu... ...cuman ada di buku novel kecilan. Ambil. Buat bayar bingga sekolah. Selama nomboran. Terus... Ini... Buat biaya obat. Sama rumah sakit tante. Alhamdulillah sisanya bisa gue tabung deh. Angel, Vita, Karina. Loh semua udah bantuin gue. Sekarang... Giliran gue yang bantu kalian. Semoga... Dengan sumbangan gue ini... Tipe Cersel bisa ikutan lo mbak. Aku bermimpi tentang hari ini... Di saat kita muda selalu bersama... Dan bilang nanti kau ingat kembali... Masa-masa inilah... Masa-masa inilah... Yang akan kita kenang selalu... Kau tak sendiri... Aku selalu bersama... Aku selalu bersama... Aku... Sampai hadisnya waktu... Biarkan saja... Hidup tak mudah... Asalkan selalu ada... Sampai hadisnya waktu... Buka... O. Tersama... Karina, emang lo nyumbang berapa? Gue sih, gue 10 ribu doang sih, Fit Yeay, 10 ribu Oh my baby, Vita, Enjel Nih ya, gue kasih tau sama kalian Gue itu sekarang udah punya cowok, udah punya pacar Otomatis biaya pulsa gue semakin naik dong, iya gak sih? Nih ya, gue aja bela-belain buat ngajar-ngajar Itu untuk teleponan dan FBN sama pengeran gue gue Kasian dong sama gue Apa? Ar Semuanya, ini gue ada sembangan buat ini Apaan ini? Ya ampun aja, ini nih kayaknya yang Gue jemput langsung banget nih, ntar ya Hah, ampun aja Itu 200 ribu Oh my God, awam, ya ampun aja Nampun Nih, lo ambil lagi uang lo ya Kita akan ikut lomba cheese dengan usaha kita sendiri Enjel Itu kan lumayan buat tambah-tambahan uang pas kita Aduh, Karina Itu juga masih belum cukup buat kita ikut lomba Mungkin kalau lo tega sih ngambil duit ajeng Karina Ajeng itu lebih membutuhkan uang itu daripada kita Enggak kok Gue ngasih ini ikhlas Beneran? Tuh kan Nah, ini bayangin juga apa Lagian nih ya Apa artinya sih uang 200 ribu sama uang 10 juta yuk Yuk, apa? Karina Eh, lo itu ya kelewatan banget sih Jeng Mendingan lo simpan duit itu Kalau memang duit itu hasil sisa kuis kemarin Kok bisa lo tabung, jeng? Vita bener, jeng Lagian kalau misalnya nanti lo udah keperluan mendadak Gimana? Udah deh, jeng ya Lo tuh gak usah mikirin masalah kita Kalau misalnya nanti kita ada keperluan mendadak Butuh duit Kita tinggal dijual karina ketukang lo Itu ide yang sangat bagus Ih, kan tuh jahat banget sih sama gue Kan jahat banget sama gue Ini apa udah? Oh, mau jual gue ke tokang lo Hah? Karina Tukang lo Bukan tokang Ya, salah dikit Main ini Ih, iya tukang lo Tukang lo Tuh, iya Kan tuh jahat, jahat, jahat semua Tau gak sih? Daripada kalian tambah jahat sama gue Mendingan gue balik sekarang juga Gimana ya? Oke, dadah Marko, Marko, Marko Ih, burku Itu ya, masalahan sih Lo lupa Apakah kalau misalnya gue itu sekarang ada punya pacar Karena pacar gue itu bulat 100% Jadi, kesempatan lo buat deketin gue itu udah gak ada lagi lo Udah telat, ngerti? Ya, ngerti ya Karina Ini karena lo adalah sumber inspirasi buat gue Untuk menyelesaikan masalah Ciers ini Iya dong Nih, dengerin Gue bunuh udah Apa-apa Biarin aja Lagian ide lo tuh kurang gila, tau gak? Lo pikir kita tuh cia apaan, ha? Ih, oh iya, Nia Nia, gue setuju sama lo kok Nia, soalnya Dengan kayak gitu Pengheran bule gue akan selalu berduan sama duit gue Dan dia pasti akan milih gue, iya Hmm, Alhamdulillah Untung gue bukan tim Ciers Jadi, gue gak usah ikutan Kata siapa lo gak bisa ikutan, lo ikutan Ajeng, gini loh Kalau lo ikut, untungnya pasti gede banget Lo tau kenapa? Karena panggaran kodok lo gak akan rela kalau lo deket sama orang lain, ya kan? Hmm, bener jeng Lagian kata tadi lo mau nyumbang Ini caranya Enggak Enggak, siapa yang mau nyumbang? Enggak, gue gak nyumbang Gue tarik kali kata-kata gue Aduh, ya Ah, gue emang hebat banget deh Sekali dayung, dua, tiga pulau terlampaui Dengan begini, gue bisa dating sama Angel Dan gue pasti bisa dapetin nilai Kenapa lo? Mau gak ajakin gue ribu tak? Lo tuh malu-maluin gue aja Maksud lo apa, Am? Gue semakin yakin Kalau lo pengen banget kan, jadi kayak gue Lo tenang aja Gue akan kasih izinin lo Untuk jadi Yuda wannabe Dan pelajaran pertama Biar lo gak dance cut rock kayak tadi Lo inget ya Ini bukan di Hollywood Dan yang ngetrend di Hollywood Bukan berarti ngetrend di sini Bukannya kebalikannya Baik-baik-baiknya Katok banget sih lo Lo cocok banget tau lo Sama kalian Sekarang Gue akan ajar Bukannya ke-baik-baiknya Bukannya ke-baiknya Saya suka kamu Sejak dari dulu Tapi aku ragu Aduh aku malu Pilihlah aku Sejarah cuma satu, sebab aku lucu, tidak perlu Mari kesini dong, kamu paling cincong Jangan kamu bengong, coba dong, tolong Minta nomor telepon, dimana kamu lontong Aku bila lontong, pasti ku alat-along Halo, halo, ketahu ku di rumah Besok ku datang, cinta Jangan kau beri, tunggu aku, sayangku Halo, halo, apa kabar denganmu Punya waktu, jarang denganku Jangan kau beri, tunggu aku, oh sayangku Halo Saya suka kamu, sejak dari dulu Tapi aku ragu, aduh aku taruh Bila aku, karena cuma satu, semua aku lucu, tidak perlu Mari kesini dong, kamu paling cincong Jangan kamu bengong, coba dong, tolong Minta nomor telepon, dimana kamu lontong Aku tidak lontong, pasti ku alat-along Halo, halo Kutahu kau di rumah, besok ku datang, cinta Jangan kau pergi, tunggu aku, sayangku Halo, halo, apa kabar denganmu Punya waktu, jarang denganku Jangan kau pergi, tunggu aku, oh sayangku Halo Kutahu kau tak banyak waktu Walaupun dimanapun, aku tetap mendukungmu Halo Halo, 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 halo Terima kasih. Terima kasih. Sejak kapan mereka baru bisa dukung kayak gitu? Bisa masuk rekan muri nih. Tanpa bete-betean dan tonjok-tonjokan. Mereka mesra banget ya. Blah-blah, kayaknya posisi kita bisa direbut nih sama mereka. Sebagai pasangan terserasi. Gila ya, kalau misalnya gue gak kenal sama kalian berdua nih, gue udah anggap kalian berdua saudara. Kayak, apa? Donald's brother. Ya, jangan lah. Baru kayak gini, dia udah terobsesi banget sama gue. Ya, apalagi gue bersaudaran sama dia. Pasti dia bisa bunuh diri. Karena gue yang lebih keren daripada dia. Yaud, mendingan lo search di internet deh. Siapa sih yang lebih keren? Gue itu standar internasional. Tapi sumpah, lo berdua tuh matching habis. Tapi, sejak kapan lo selingkuh dari bos keong? Ya, kan? Weh guys, sini. Berhubung kalian semua adalah teman baik gue. Gue mau preview pertama kali sama kalian. Lihat nih. Kegiatan terakbar tahun ini di sekolah kita. Kegiatan apaan? Nih, penggalangan dana buat Team Cheers supaya bisa ikut Garuda Cup. Ingin mendukung Team Cheers SMA 25 di Garuda Cup. Sambil menangkan kesempatan untuk ngedate sama cewek-cewek cantik gini. Maksudnya apaan? Ikuti lelang Cheers di Garuda Cup. Caranya pilih cewek favorit kamu dan ajukan melang. Penawaran tertinggi bakal ngedate sama cewek-cewek Cheers Sintia. Aduh, 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 sakit, aduh, sumpah sakit. Aduh, aduh, lo berdua tuh sama aja kayak kita sama Ajeng ya. Kamu kuing panggung, monggung bilang terima kasih juga. Eh, tunggu, tunggu. Gue bingung. Kok Ajeng bisa ada disini ya? Sedangkan dia itu bukan Team Cheers. Seharusnya gue yang nanya soal itu. Lo ngapain sih? Masih ngurusin cewek gue? Eh, gue itu bukan ngurusin cewek lo. Kalau gue ngatuh, gue nanya. Wajar dong? Udah, 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 udah. Gue pengen marah sama si Marco ya. Marco! Lo tau gak berapa murid disini yang pengen ngajak kencan si Vita? Pacar gue. Lo tau gak berapa? Kalau sampai ada orang yang nyentuh Putri Keo. Marco, gue jadiin sambel bakso lo tau gak? Woi, woi, woi. So, santai, santai. Justru ini adalah kesempatan kalian untuk menunjukin seberapa cinta kalian sama cewek-cewek kalian. Hah? Nah, ajang kan kalau misalnya siapa Vita, Karina, yang udah punya cowok, orang-orang tau lah. Jadi ya, siap-siap aja untuk kalian semuanya pengen uang yang banyak untuk menangin cewek kalian di lelang nanti. Kalau gue sih, pilih Bu Amanda. Eh, lu semua kok udah tau gak? Kenapa gue pilih Bu Amanda? Karena gue suka cewek galak dan lebih tua dari gue. Sip. Angel, Vita. Ken. Saya memang mengizinkan kalian untuk memakai cara ini untuk mendapatkan dana tips. Tapi bukan berarti saya masuk di dalamnya. Tapi ya Bu, dengan adanya ini, ini bisa nambah nih lelang kita loh. Tapi Bu, banyak banget anak cowok yang naksis sama Ibu. Dan pasti mereka mau nyumbang dana banyak banget Bu buat kita. Nggak, nggak, nggak bisa. Pokoknya nggak bisa. Ganti cara lain. Oke? Udah, yuk, yuk. Yuk, yuk, yuk. Terpasang ya. Nggak bisa. Eh, eh. Vita! Angel! Udah, si inting. Apa itu nana sihir? Bisa-bisa ikutan acara nggak penting kayak gini. Sampai jumpa. Takku sesali cinta ini. Meski cinta tak harus miliki Akan ku berikan Segala yang terbaik Hingga tiba Saatnya nanti Ku coba mendekat Udah, Bihak banget ya, Dateng. Mana sih? Kata Marco, Dateng, cuma anak sekolah kita aja. Katanya cuma SMA kita doang. Kok kayak pasar gitu sih? Who are you here? Komar, 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 komar. Ku ini ada yang mau lelang byphone buat gua Amanda, ya? Ya, terus gimana ku? Gimana? Gua Amanda? Lalang byphone? Siapa? Pak Reza kali. Soalnya dia lagi panas. Sama kayak gue dan lu. Karina, udah lu dalam terima ya? Terima, oke? Terima, terima, terima. Tidak, sorry, gue sibuk. Dan lu harus akuin, acara gue sukses berat. Dan gue, menerima ATM dan credit card. Hei, 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 Margo! 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 Aduh, 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 aduh. Banyak banget. Karina, Karina. Aduh, kena gigi. Karina. Karina. Ini banyak banget. Oh my God, Margo! Keo! Tuh harus tampil mahal hari ini. Ini tuh demi Team Cheers kita, tau gak? Jauh, pokoknya lo santai aja ya. Biar gue yang denen-denin, oke? Ini, ah, ya. Jangan lagi lepas. Ah, ini nih. Apaan ini, Sidi? Wah, kerennya jelit banget. Oh my God, merasa sekian bus saya. Lo sama ngetampil di atas panggung, bukan di kantin. Nih ya, saatnya lo berubah dari upik abu ke Cinderella. Karina, lo gak mau, ngeliat Rangga udah dateng atau belum. Apa lo mau? Lo laku sama Aldo. Oh my God! Ya udah, ya udah. Lo bayangin dong, dari onta bule, onta jadi-jadian. Siii, gue gak mau, gue gak mau. Roto bener-raoto bener-rauto bener-rauto. Ini jam, segini, jam segini. Tapi Rangga belum nyampe kesini. Ini gawat banget, ini gawat. Gue harus cabut kesana ya. Gue harus cabut, oke? Oke, bye-bye. Bye, bye. Kenapa sih lo? Ngeliatin gue terus? Hmm, gue cantik ya. Hei, makasih. Boro-boro lo cantik. Enggak usah pake ane-ane segala di bibir lo yang doer itu. Lo tau gak? Lo kayak abis makan minyak gorengan di seluruh kantin. Lo tuh ya. Lo suka ya, kalo boje dupi kamu. Lo pake sampo apaan sih? Gak enak banget lo ini. Semoga nanti ada orang yang nawar dengan harga tinggi. Dan yang jelas, orang itu cuman... Oh! Maksudnya, lo selingkut sama gue. Hai, hai, semuanya. Kita akan mulai pelerang hari ini untuk tim Jisita. Tentang mana mana? Oke, kita akan mulai pelerang hari ini untuk dating finishes sekolah kita. Nah, sekarang ini saya memulai dari peserta pertama, si cantik jelita tapi galak. Ibu Amanda, tepuk tangan lagi dong. Saking nge-topnya, Bu Amanda, sampe ada yang nawar pake tampon segala. Waduh, siapa ya Bu Amanda ya? Oke, kita buka penawar pertama. 10 ribu! Eh, gimana sih? Katanya mau menangin Bu Amanda. Masa nawar 10 ribu? Eh, Bu Amanda itu bukan internet pake keju ya. Ya, tenang aja. Ini baru pemanasan. Eh, 500 ribu dari fans besar di sebuah Amanda. Aduh, si gue gak nyampe nih. Katanya pemanasan. Ya, ya, ya. Ada lagi gak? Ya, 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 ya. Yang di tengah? Tinggin? Pojok? Oke, saya itu sampai tiga. Satu, dua, tiga. Ya, di Bu Amanda mendapatkan 500 ribu dari fans historisnya. Tepuk tangannya mana? Ayo, teman-tepuk tangan dong. Siapa ya orang gampuan itu? Siapa juga teman aku yang tahu soal kegiatan dia sama ini? Nah, sekarang kita ke peserta kedua nih. Katanya sih cantik. Tapi, dia kayaknya bawel, bawel, dan bawel. Langsung aja kayaknya semuanya pada tahun ini. Kita sambut Karina. Tepuk tangan lagi, Karina. Oke, langsung aja kita mulai dari Karina. Ya, rasanya gue mana sih? Sampai sekarang tuh nginomong. Tidak banget sih dia. Motor gue kenapa-kenapa kayak rusak sih? Terus gue nanti kesananya kan naik apa dong? Naik taksi gak mungkin lama. Gue takutnya pas aja yang muncul. Gue telat, detengah. Apa ya? Metro Mini. Pasti, Pak. Pak, Pak. 50 ribu. Ada lagi? 55 ribu. Saatnya kita kencang. Jangan ada yang berani nawar Karina. Dan habisin uang lo. Pokoknya, Karina harus ngedit sama Raka. Kalau enggak, dia pasti akan ikutan awar Ajeng. Awas ya. Kalau lo berani ngelawan gue. Lo tau gak? Ini hidup mati gue. Tapi... Dan sekarang, gue harus ngedit sama Ajeng. Aduh. Au. Perut gue sakit. Sakit banget. Gue tuh udah bentar. Pak, cepetan, Pak. Balik. Kenapa lo? Udah, tenang aja. Enggak jelas. Bo, pengen bule gue kemana sih? Karina, abangmu datang. Kenapa lo, dok? Tantai aja, Bob. Ada lagi? 100 ribu. Ya. Penawaran 101 ribu. Saya hitung sampai tiga ini. Semuanya, teman-teman. Ada lagi enggak? Ya, satu, dua, tiga. Ya, Karina. Mendapatkan 100 ribu untuk lelang hari ini. Tepuk tangannya lagi, teman-teman. Ya Allah. Untungnya, gue datang telat. Misalkan enggak, gue bakal dating sama Karina. Lima puluh ribu. Enam puluh ribu. Tujuh puluh ribu. Lapang puluh ribu. Satu seribu. Tentu dua puluh ribu. Dua puluh ribu. Dua puluh ribu. Tiga puluh ribu. Tiga puluh ribu. Empat ratus ribu. Dua puluh ribu. Dua puluh ribu. Tiga puluh ribu. Empat ratus ribu. Lima ratus ribu. Tiga puluh ribu. Yaudah, lu gila ya Nguarin uang sebiak gitu Jangankan uang Nyawa gua pun Akan gua pertarukan buat lu Putri yang ku sayang Lu adalah milik gua Nah, peserta terakhir kita Dia cantik berambut panjang Nyesel deh, kalau enggak Ngedating sama dia Kita sambut aja Angel Wijaya Tepuk tangan teman-teman semuanya Oke, kita buka dengan harga berapa ini Angel 100 ribu 120 ribu 150 ribu 700 ribu rupiah Siapa tuh orang ya Dia benih banget Nomor bus mali tuh Ayo, 700 ribu rupiah Gimana? Ayo teman-teman Saya hitung sampai tiga ya Satu Sorry Bob Buat gua udah habis buat Karina Sorry kok Gua aja baru dipinjem Dua Iya Angel dengan harga 700 ribu rupiah Yang pemenang terakhir kita Cowok yang pakai baju hitam Dengan harga 700 ribu rupiah Mau gak bisa bahasa lawannya di-cancel Lo gak bisa ya nolongin gue Lo gak liat tuh tadi mukanya serem banget Mar buka reks keloan kita lagi Angel Sabar ya Ini peraturan kan kita yang buat Jadi gak mungkin kita yang cancel Lagian tuh orang Langsung bayar lagi Aduh, Mar kok harus tanggung jawab Ini semua tuh ide lo Ini semua gara-gara lo tau gak Cepet tanggung jawab Angel Sorry banget Gue juga gak tau Kalau semuanya bakal jadi kayak gini Padahal yang lain kan Yang menangin teman-teman kita juga Gue sempat, gue sempat, gue sempat sama lo Semuanya gak gara-gara lo tau gak Lo tanggung jawab harusnya Siap banget sih gue hari ini Hah, apa lo bilang Apa lo rusak Terus mobil lo gak ada Terus lo gak dapet taksi satupun Rangga, pengenang gue Kalau lo mau bikin alsa Itu harusnya pintar nyeket tau gak Iya Ini tuh Jakarta gede banget Rangga Kan gak mungkin kalau misalnya lo gak dapetin taksi satupun itu Gak mungkin banget Coba Jangan-jangan Lo emang gak cinta sama gue ya Terus Terus abis itu Kenapa lo malah di ajak Ya kenapa Halo 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 Rangga Halo Bagus Karina Mendingan lo beliin kacamata aja buat onta bule itu Biar dia bisa bedain Lo sama ajeng Iya Biarpun lo sama ajeng Bedanya jauh banget Hah Yaudah Lo kok mau nyela gue sih Ya Masih lebih bagus kan Gue cuman celah lo doang Tapi onta bule ini Pengen gue balikin ke Amri Gue bingung deh sama kalian berdua Niat kita kan mau bantuin tim Jers ya kan Tapi kalian berdua malah bikin diri sendiri Maksud lo 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 itu kenapa sih gak pernah percaya sama gue Lo tau gak Gue datang kesini tuh Sampai jatoh-jatoh naik metro mini Tapi lo gak peduli sama gue Kalau misalkan gue kasih telat Dan gak bisa menangin lo Ya lo sebenarnya supremetro mini nya Emang gue nyetir apa Dan lo juga Lo itu gak bantuin tim Jers kita Tapi lo cuman mikirin dating sama cewek lu doang Lo tau gak Maksud dari lelang ini Supaya ngumpulin dana banyak Iya kan Yaud Kalau misalkan tadi gue gak ikut-ikutan lelang Duitnya gak ngumpul segitu ya kan Lo itu gimana sih Lo cuman mikirin ajalek-jeleknya doang sih Gak usah pake Gue capek disang orang jahatnya lo Kalau lo sih Karina Yaudah Kok gak gue Lo yang primit marah-marah Gue lagi Dari mana aja sih Muka lo beda gitu Aduh gawat nih Kalau sampai Ajeng tau gue marah-marah sama Rangga Pasti dia akan omeleng gue lagi Gue tau nih kenapa nih Pasti lo abis marah-marah lagi kan ke Rangga Gue tau banget gak mungkin salah Gue gak marahan gue sama dia Dia nya aja yang sensitif banget sama gue Karena dia dimarahin dulu sama Karina Aduh apa sih Udah deh gak usah bawa Karina-Karina segala Udah Rangga tuh ngelakuin itu Pasti buat nolong tincir Buat ngembulin dana Gak mungkin kan dia ngelakuin itu Buat ngedate sama gue Rangga bilang gitu juga kok sama gue Kalau dipikir-pikir Anak itu gak terlalu nyebelin kok Dan dulu dia deketin lo Karena dia orangnya pemalu Dan gak suka pecicilan Oh iya Dan dia Ngefans berat sama gue Langsung deh Narsis Keluar tuh narsisnya Tapi tetep aja Dia udah sembarangan Nudul gue kayak gitu Malas aja tuh anak Aduh Aduh Tabungan gue tiris banget lagi Gimana gue mau ngajak Vita kencan Vita pasti kecewa banget Karina Hah Siapa sih Hei Vita Vita Aku minta maaf ya Kamu mau gak jagain distro aku Hari ini Soalnya aku harus nganterin ini Barang-barang Yang ada di bawah sini Terus Aku langsung Soalnya Angel juga lagi sakit Gak enak badan Ah yaudah gak apa-apa Tadi gak biasa kok Aku yang jaga Ya gak pernah jaga aja Yaudah berdua pergi Tapi tertelat loh Soalnya termaham kan Kita mau jalan-jalan Fatir Fatir Ini itu kerus apaan ya Ini buat order pesanan Langsung tersin aja Besok langsung diambil sama supaya kayaknya kok Oke Ya ampun Samping buru-burunya mata amik lagi Bayan Vita Aku lupa pamit Yaudah Lihat ya Aku dulu nih Sampai jumpa Kita Risa Lo kok ada disini Lo juga Ngapain disini sendirian Oh kalo gue sih lagi bantuin Fatir buat jaga distro Ya ampun Kita sama dong Tadi gue juga ditelepon sama Angel Soalnya dia lagi gak bisa jaga Terus katanya Fatir juga lagi nganter barang Makanya Angel minta tolong gue Oh gitu ya Lo sering gak diminta tolong sama Angel buat jaga distro Iya Kenapa Fit? Ada masalah Oh enggak kok Yaudah Jaga distro nya ya Lo jaga disini gue jaga di belakang Lo rapiin ya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, bagus. Berarti malam ini aku bisa hajar dia. Siapa suruh? Dia ninggalin aku sama sekolah gitu aja terpaksa. Mau saja kamu riset. Maaf, Mbak Amanda. Iya. Silakan, Mbak. Di dalam sudah ada yang menunggu dan Mbak akan jantar. Silakan, Mbak. Silakan, Mbak. Oh, ya. Makasih. Ini sih. Akhirnya kamu muncul juga. Reza! Aduh! Kok, Pak Dhani? Aduh, maaf, maaf. Saya pikir orang lain. Maaf ya. Jadi, Bapak yang memenangkan nelang tadi. Menurut kamu? Kenapa? Kamu heran ya? Caranya lamban dan gak punya sopan santun kayak kamu bisa jadi kayak guru. Jadi, Bapak ingin memenangkan nelang saya tadi supaya Bapak bisa menghina saya terus-terusan malam ini. Gak apa sih ngeliatin saya kayak gitu? Aksirnya. Maaf. Kamu bukan tipe saya. Enggak. Saya cuma mau ngecek aja. Apaan sih? Sebenarnya kamu masih punya otak gak sih? Kok kamu bisa-bisanya ikutan di lelang sama murid-murid kamu? Kalau Bapak gak suka lelang, kenapa mesti ikutan? Kinasik banget sih. Dengar ya? Saya ikutan acara itu untuk menyelamatkan nama baik kamu asal tahu. Kamu pikir saya senang? Lagian juga, emang kamu mau dating sama murid-murid kamu? Cucu-cucu ABG kayak gitu. Ya itu kan lucu-lucuan aja. Gak usah dianggap serius sekali. Ya kecuali kalau padani itu gak punya rasa humor. Lain hal kali. Dimana lucunya? Kalau kamu lagi pergi berdua kamu ketemu sama orang tuanya. Atau ketemu kepala sekolah. Atau teman-teman kamu. Kayak gitu masih kamu anggap lucu. Ya coba aja. Saya mau lihat. Bener juga sih yang dikatain cowok jutek ini. Tapi aku gak boleh kalah set. Bisa-bisa tambah gede kepala. Kamu bener. Makasih banyak ya. Pokoknya saya akan balikin semua uang kamu. Apa lagi sih? Bayar dulu makanan saya. Apa? Saya harus bayar makanan. Terus ngapain bapak ngajakin saya makan disini kalau bapak gak mampu bayar? Disini buy one get one free. Dan kamu harus bayar. Karena kamu masih hutang budi sama saya. Makan aja sendiri. Ngapain ngajakin orang lain? Yaudah. Nih. Saya bayar. Gila ya. Udah gak punya malu. Gak mau bayar hutang budi. Sekarang buang-buang makanan. Kamu pikir saya maruk apa? Makan untuk dua orang saya makan sendiri. Sekarang kamu tetap duduk disini dan makan sama saya. Bayar. Saya pesan. Buy one get one free. Ditunggu sebentar. Let me see. Maaf lagi yaud. Gue belum tuntas soal masalah tadi siang. Dan kalau lo laki-laki. Gue tunggu lo di resto taman sekarang juga. Kecuali kalau lo banji. Dan gak berani nyelesaikan semua masalah ini dengan cara laki-laki. Oke. Gue bakal kesalah. Ini anak apaan sih? Caya ribut mulu sama gue. Oke. Gue bakal tuntasin semua. Gue gak mau dipojokin terus sama Yaudah. Gini nih. Gini nih. Kelakuan ketua CIS SMA 25. Gak bisa dipegang janjinya. Udah megang duitnya. Terus lo lepas tanggung jawab. Lo tenang ya. Gue gak akan kabur. Apa? Anterin teman saya pulang ya. Allahu akbar. Gak disangka saya akan ketemu lagi dia. Mana udah besar begini. Orang yang papa bayar buat mata-matahin Rangga siapa? Yaudah pengen tahu hasilnya. Dan sekarang, Yaudah jadi penasaran banget. Apa sih hubungannya Rangga sama mama? Dan kenapa mama bisa super baik sama Rangga? Aku bermimpi Tentang hari ini Di saat kita berdua Selalu bersama Dan bila nanti Kau ingat kembali Masa-masa inilah Yang akan kita kenang selalu Kau tak sendiri Ku selalu bersamamu Semangin aku Sampai habisnya waktu Biarkan saja Hidup tak mudah Asalka selalu ada Selalu bersamamu Terima kasih telah menonton